Bapak tinggal dimana? Di Tewan Lebak Tewan Lebak itu berapa dari sini? Ya 2 jam, ada lah kalau pakai bedanya Ke gue? Oh iya Tapi anak istri ada di rumah pak? Udah enggak Oh kemana pak anak istri? Udah cerai Oh udah cerai, tapi anak punya? Anak juga sama orang lain Anak sama orang lain? Ya kenapa, tiba-tiba penyakit yang tak benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga baik-baik saja Jadi di video kali ini Saya berada di Kabupaten Tanggrang Masih di daerah Tanggrang teman-teman Dan saya mendapat report dari teman-teman semua Tentang bapak yang penjual garam kasar dan garam halus Dan sempat beberapa di posting juga di botanggrang Terus di sayap hati juga Dan ada beberapa juga teman-teman yang nge-text saya Tentang penjualan garamnya itu Dan sekarang saya sudah sampai disini Tapi itu tuh Lihat deh Di sana Yang bapak garamnya tuh Nah itu lagi ada tamu juga Lagi ada orang juga Lagi nanya-nanya Jadi kita kasih senggang dulu Buat tamunya Setelah itu baru kita Coba tanya ke bapak itu Habis itu nanti Ya kita akan Kasih beberapa yang harus dikasih Untuk bapak tersebut Dan Alhamdulillah Terima kasih buat teman-teman yang sudah report ke saya Dan masih dijangkau juga lokasinya Sekarang kita akan coba ke sana dulu Semoga lancar dan bisa membantu bapak tersebut Oke teman-teman Sekarang saya sudah berada di luar Tadi kita sudah nungguin Dari teman Ada orang juga yang datang Sekarang kita mau tanya-tanya Kita mau kenalan dulu Kita mau sapa Dan segala macem Semoga Mau ke bapaknya Kita coba tanya Bismillahirrahmanirrahim Semoga mau Siapa namanya pak? Pak Budi Pak Budi namanya Iya Umur berapa pak? Kamu boleh tahu Umur 66 66 tahun? Iya Pak maaf saya pakai kacamata Oh gak apa-apa Bapak sudah berapa lama jualan? Kayaknya baru sebulan Baru sebulan di sini Oh iya Bapak tinggal di mana? Di Dewan Lebak Dewan Lebak itu berapa ini dari sini? Iya 2 jam Ada lah kalau pakai kacamata Ke gue? Iya Oh iya Tapi anak istri ada di rumah pak? Udah gak Oh kemana pak anak istri? Udah cerai Oh udah cerai Tapi anak punya? Anak juga sama orang lain Anak sama orang lain? Iya benar Tiba penyakit yang gak Benar Oh oh Tiba penyakit apa pak? Yang seperti naun pangke Apa? Naun pangke Apa itu pak? Krecet 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 Apa itu ada yang tahu ya? Ada yang tahu ya? Ada yang kaget-kagetan Oh gitu Apa sih namanya? Kejang-kejang gitu ya? Iya Kejang-kejang Anaknya berapa pak? Satu Anak satu, cowok cewek? Cewek Cewek Umur berapa? Sekarang bangsa 29 tahunan 29 tahunan 29 tahunan Oh iya 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 Berarti masih perawan pak ya? Maksudnya kayak masih muda gitu kan pak? Iya Tapi dia katanya udah punya anak sih Oh dia udah punya anak udah nikah berarti ya? Iya 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 Oke Kemarin ke toko-toko Kadang-kadang kelaku jadi saya malas Oh gitu Jadinya sekarang sini aja? Iya Kasih garam gini Oke 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 Garam gini ternyata ya Mending kandang Saya mau izin bapak Saya tahu bapak dari postingan Ego Tangra Terus dari postingan Sayap Hati juga Jadi Setelah melihat postingan itu Saya ketuk hati saya pak Untuk menyamperi bapak gitu Saya juga kaget Melihat di hape ada saya disitu Yang ngotretnya siapa saya juga gak tau Oh gak tau ya bapak ya? Gak tau dimana yang ngotretnya orang Oh gitu Iya Gak tau temen saya kadil Weh lu udah ada di Facebook lu Dia bilang Udah kena sepilar Kena sepilar kan ya? Iya Viral pak namanya bukan sepilar Viral Oh iya 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 Hebat amat dia bilang Ya mungkin Tuhan udah mulai buka jalan kali Amin amin Iya pak Kan dulu menderitanya kan bukan main Mungkin ini udah waktunya kali umur tua Iya iya betul Tapi nurunin sih Kaya orang tua saya Orang tua lain mudanya juga sang Tara Oh oke 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 Setelah udah menyerang Rusia Abad tua Baru terbuka Baru terbuka ya Ini nurunnya ke saya mungkin Bapak tinggal di Sewan Lebak itu ngontrak, maaf ya Pak, ngontrak atau rumah sendiri? Ini, yang punya ini. Oh, yang punya garam ini? Bosnya ya? Bosnya berarti ya? Iya, di Bangku. Apa? Tinggal di Bangku? Bangku? Jurnya. Tiga dua di Bangku? Ya Allah, saya yakin mau diberang apa. Iya, benar-benar. Pak, kalau saya main ke rumah Bapak boleh nggak? Ya, boleh aja sih di Sewan Lebak. Tapi kalau bangsa mati pagi, kiang, ada lah ya. Kecuali udah sore, jam 6, ada. Oh gitu? Sore ya? Iya. Sore ya, kalau sekarang nggak bisa Pak? Nggak bisa. Oh Allah. Jam 6. Oh iya, 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 iya. Iya. Saya boleh lihat ini nggak Pak? Boleh. Berapa Pak harganya? Berapa Pak harganya? Dari ini? Sampil ada. Nggak bayar nih? Iya, gerak. Apa-apa. Betul nih nggak mau lihat? Iya, udah. Ini ada berapa Pak? Ada berapa? Sekarang ini berapa? Empat. Sekarang 7. Sekarang 7. Iya. Udah, saya borok semua Pak. Udah, ini semua. Ini apa nih? Itu dari pemerintah. Oh, tadi itu ya? Ya udah. Udah, saya borok semua Pak. Boleh? Mungkin bedanya garam kasar sama garam halus apa Pak? Nggak tahu, saya juga. Masa nggak tahu Pak? Tristan nggak tahu? Nggak tahu. Kalau kasar ya kasar, kalau halus ya halus. Oh gitu. Tapi kalau buat maknanya nggak tahu. Iya, itu. Tapi ini kegunaannya untuk apa? Ini banyak. Buat sawah. Oh iya, iya. Buat tanaman. Buat kaki. Oh iya. Benar-benar. Kaki, 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 kaki. Iya. Oh Pak ngerokok juga Pak? Iya, kadang-kadang ada. Aduh. Kalau bisa berhenti Pak? Udah. Tapi dosa ya? Udah. Daripada hilang rokok, mendingan hilang bilik. Kok gitu? Berarti lebih belain rokok? Iya dong. Oh iya? Kalau hilang rokok, mulutnya nggak enak. Oh gitu. Ini tujuh ya? Udah. Ya rindah. Jangan lho Pak. Bapak. Nanti. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Udah terlalu banyak hutang budi orang, ntar bayar lagi gimana. Udah terdiki Bapak itu. Terdiki Bapak. Semoga sehat. Ya terdiki Bapak. Terdiki Bapak. Biar selamat. Biar banyak rejeki. Banyak rejeki. Bapak. Aku pengen banget sih pemain rumah Bapak. Tapi sore. Sore ya? Bapak pegang handphone nggak? Aku punya. Saya nggak hobi. Oh nggak hobi. Handphone makannya kenceng. Makan apa? Makan nasinya. Makan susah kali? Iya. Ya Allah. Ya udah, ya udah. Lebih-lebih dari orang makannya. Oh iya, iya. Jadi dia nggak mau. Bapak ini aku ada sedikit riski. Bukan dari aku doang. Tapi dari teman-teman semua juga. Dari yang nonton. Dari teman-teman saya semuanya. Iya. Ini ada untuk stok Bapak di rumah. Sini aja boleh Bapak ya. Ini Pak. Untuk stok Bapak di rumah ya Pak. Maaf cuma sedikit Pak. Apa-apa ini Pak? Apa-apa. Duduk. Sama-sama Bapak. Iya. Bapak. Terus Bapak. Saya terus ya Pak ya. Iya. Lengkap. Iya. Bisa menjalani hari-hari yang ada yang baik. Saya Adi Pak. Saya belum kenalan dari tadi. Saya Adi. Udah ya. Aku pengen banget semua Bapak nih. Ini hari mah nggak bisa. Nggak bisa ya. Sore. Sore ya. Kadang-kadang jam 6 ada di sana. Jam 6 ada di sana ya. Nah berat. Tapi alamat lengkapnya tau gak? Nanti saya nyari Bapak. Kok ada Dewan Lebak. Tapi Bapak nggak ini ya nggak ada catatan alamatnya ya. Iya. Enggak pun bisa di. Biar nyari ini Google Maps gitu. Kalau Bapak itu kan di Dewan Lebak aja ya. Kalau Bapak itu kan di Dewan Lebak aja. Udah insya Allah lah. Nanti saya jatuh sana Pak. Udah Pak. Iya. Saya pamit sama ya. Makasih. Kau keberadaan dah selalu ya. Assalamualaikum. 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 Oke teman-teman. Sekarang sudah malam. Tadi kita skip dulu ke apa namanya makan siang. Dan ada beberapa ketemu juga sama teman. Dan Alhamdulillah tadi kita nanya ke Pak Budi. Penjual garam kasar itu. Kita nanya alamatnya. Kita catat. Itu tidak ada maps. Maksudnya kita nanya-nanya kayak jaman-jaman dulu lah gitu. Patokan-patokannya gitu kan. Akhirnya kita ketemu. Dan Alhamdulillah sudah sampai. Oke. Sekarang kita mau sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib. Kita akan tanya-tanya Pak Budi. Dan mungkin orang-orang dalam nanti gimana. Karena sedikit cerita. Katanya ini rumah bos garam ya. Tapi kita nggak tahu. Semoga aja tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan di dalam rumah ini. Sekarang kita nupang sholat dulu. Dan mohon maaf saya pakai koyok nih teman-teman. Karena pusing kepala. Pusing kepala jadinya ya. Ini aja biar tenang aja. Oke teman-teman. Sekarang kita mau sholat maghrib dulu. Yuk. Sekarang kita sudah sampai di kediamannya Pak Budi. Yang menjual galam kasar. Kita janjian memang Pak Budi ada di rumah jam 6 sore ya. Jam 6 sore ya. Pak kalau boleh tahu ini rumah Bapak ini rumah sendiri atau gimana Pak? Yang gimana? Yang di sini ya sekarang? Enggak ini mah. Numpang saya. Numpang ya? Iya. Yang punya mah bos. Oh punya bos garam ya? Bos garam ya? Bukan bos garam. Bos garam. Bos semen. Bos semen ya? Tadinya kan saya kerja di semen. Semen udah nggak jalan. Oh gitu. Tapi sekarang di sini tetap bos semen. Bapak garamnya itu dari mana? Garamnya dari saya. Oh dari ibu ya? Itu lah. Saya yang bikin ininya. Nanti pada dia nggak ngapa-ngapain ke zaman Corona tuh. Jadi nggak ngasih makan, saya yang ngasih makan. Oh iya iya. Terus sebelum tagian saya dulu yang ngasih makan aja. Habis mau minta kemana dia? Iya. Pak Budi kalau boleh tahu pendapatan Pak Budi satu hari berapa Pak? Nggak tentu lah. Kadang-kadang ada umur 20, 40 kantong. 40 kantong tuh berat? Kali 2 ribu. Iya lah di sini. 2 ribu. 80 ribu berarti iya. 80 ribu sehari ya. Paling-paling banyak dapat? Enggak. Sekarang-karang ini sih masih mending dah. Nggak kayak kayak dulu. Dulu kan sampai ngeluk. Nggak ada rempakan. Kadang-kadang udah nawarin ke toko-toko. Mereka mau. Sedih ya. Mereka cuma 10 ribu sehari. Yang tadi Bapak ceritain ya? Siang-siang yang nawarin ke toko-toko ya? Iya. Pusing. Pak kalau boleh tahu, Bapak tidurnya di mana Pak? Di situ. Di situ. Di mana Pak? Di situ di bangku. Coba sini Pak. Di mana Pak? Di mana Pak? Gimana? Iya, di sini di bangku. Di mana di pos, tidur malam. Musi ngelonjar. Oh ini. Iya. Kalau jatuh gimana Pak? Ya itu udah nasib. Oh ya? Kalau mimpinya nggak bener ya jatuh. Kalau mimpinya bener ya enggak. Ya Allah. Buat baliknya susah ya. Pakai selimut apibad di sini? Ada kain kemarin. Dikati sama cinci. Cinci ya? Pakai bantal juga sama ya? Cama. Oke oke oke. Terus berangkat dagang itu dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Dari sini berangkat jam 6. Jam 6. Sampe sana jam 7. Oh oke 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 oke. Sampai jam? Sampai jam? Sampe sana jam 7 an. Enggak. Sampai jam selesai dagangnya jam berapa Pak? Tentu. Kalau barangnya udah habis ya pulang. Ambil lagi. Entah kalau yang kedua kali habis. Masihnya udah pulang. Ya udah Bapak terima kasih banyak Pak ya. Saya yang terima kasih didatangin Masih Bapak. Sama-sama Pak. Sama-sama nanti ada waktu. Dari jauh-jauh kemarin. Ada riski kita bisa ke sini lagi. Ya mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin amin amin. Umur udah tua. Udah umur nggak ada yang tau ya. Mau sampai kapan ya umurnya nanti. Tapi sayangnya nggak pernah kayak orang-orang minum-minum gitu. Enggak. Ya udah. Ya udah. Teman-teman terima kasih. Kita sudah datangin Pak Budi. Menjual galam kasar di daerah. Hewan. Hewan. Hewan nabak. Pokoknya teman-teman. Apa namanya. Ambil positifnya teman-teman. Buang negatifnya. Terkadang masih. Jangan kita mengeluh gitu. Masih banyak orang-orang yang. Lebih membutuhkan dibanding kita gitu. Jadi kita ambil hikmahnya dari video ini. Kita doakan semoga Pak Budi. Bisa menjalani hari-harinya dengan baik. Bisa mendapatkan risiko yang banyak. Dengan menjual garam kasar ini. Ya mungkin segitu saya Pak. Video saya. Adik Wafi. Dan Pak Budi memimpin diri ya Pak ya. Terima kasih ya. Sama-sama. 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 Adik Wafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.